Kabar mengenai bayat negara Islam Indonesia atau NII terhadap 59 anak di Garut terbongkar usai salah seorang anak yang mengikuti kegiatan ini mengalami kecelakaan. 5 Oktober 2021, Kantor Kelurahan Suka Menteri Kecamatan Garut, Jawa Barat mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah anak-anak yang mengaku dibayat oleh kelompok NII. Dalam proses pertemuan tersebut pun terlontar, pengakuan dari salah seorang anak jika mereka dibayat di dalam masjid yang belakangan diketahui yang membayat mereka adalah Wahyu. Pria ini adalah Wahyu, Wahyu pun hanya tertunduk tak berkata sedikitpun ketika seorang anak menunjuk ke arah wajahnya jika dirinya dibayat oleh Wahyu. Tak hanya itu, orang tua yang anaknya ikut dalam bayat itu pun sedikit emosi ketika berhadapan dengan Wahyu di dalam forum Tabayun di Kantor Kelurahan Suka Menteri. Dan ini adalah Muksin, bukan nama sebenarnya, adalah orang tua yang anaknya ikut dibayat oleh Wahyu. Muksin mengetahui jika Gumintang bukan nama sebenarnya, ikut pengajian Wahyu pasca kecelakaan yang menimpa Gumintang. Awalnya Gumintang sempat mengelak ketika Muksin menunjuk Wahyu adalah sang pembayat. Namun Gumintang tidak bisa mengelak lagi ketika anak yang lain menunjuk Wahyu adalah pembayat anak-anak di Masjid Al-Muhni. Pengajian adalah salah satu akses untuk bisa merekrut anak-anak di Garut menjadi pionir NII yang dijalankan oleh Wahyu. Dan kertas ini adalah catatan orang-orang yang melakukan pemberian infat. Nampaknya jaringan yang diduga merupakan jaringan negara Islam Indonesia ini telah lama berjalan di Kabupaten Garut. Usai pertemuan ini, dengan rasa harunya Gumintang meminta maaf kepada sang ayah. Pasca mencuatnya 59 anak dibayat oleh jaringan negara Islam Indonesia atau NII di Garut, Jawa Barat, orang tua salah seorang anak yang bernama Gumintang bukan nama sebenarnya, kini menutup diri. Namun tim Fakta tetap mencoba mengklarifikasi hal ini kepada orang tua Gumintang melalui sambungan telepon. Saat ini saya akan mencoba menghubungi salah satu orang tua yang diduga anaknya mengalami pembayatan oleh NII, negara Islam Indonesia. Saya akan mencoba menghubungi Bapak Inisial M. Saya harus menyamarkan identitas yang bersangkutan. Saya akan coba untuk melepon meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan informasi yang beredar saat ini. Benar saja, Muxin bukan nama sebenarnya. Yang merupakan salah satu dari orang tua yang anaknya dibayat oleh Wahid. Tak mau berkomentar lagi perihal anaknya. Saya ingin tahu Pak, informasinya kan ini banyak yang beredar ya Pak, yang mengatakan bahwa anak pembayatan ini diduga dibayat oleh NII. Maaf, maaf aja masalah wawancara ini kurang ini sekarang. Iya. Kalau kemarin... Sudah menutup diri gitu. Oke, oke, oke. Pak, memang kemarin kita belum dapat... Kemarin saya udah ngasih keterangan sama OP, saya jelas-jelas ya. Jadi, saya pengen tenang juga Bu, jadi nggak usah diunggit-unggit lagi masalah ini. Trauma dan dikucilkan, mungkin inilah yang ingin diungkapkan Muxin tentang kondisi anaknya saat ini. Maaf, ini udah, saya udah gak mau diwawancara lagi untuk masalah ini. Anak saya udah gak mau dengar lagi nanti lihat di tipe. Jadi, jadi kan dia trauma nantinya. Kalau ada pemberitaan baru, ya suka komen ke saya. Ah, komen apa Pak? Ya, saya akan datang dia di pojokan, disalahkan. Nah itu... Ya akan datang dia bersalah, padahal kan dia korban. Betul. Meskipun menolak ketika kami meminta klarifikasi terkait anaknya yang menjadi korban baik atau oleh Wahyu, namun sesekali Muxin memberikan keterangan, jika saat ini dirinya merasa senang jika anaknya sudah kembali bisa bermain layaknya anak-anak lainnya. Kondisi anak Pak *** bagaimana saat ini Pak? Sudah aktivitas kembali atau gimana? Dalam tahap rehabilitasi ya lah. Dalam tahap rehabilitasi ya Pak ya. Berarti ini posisinya sudah satu rumah dengan Pak ***? Iya. Ketakutan yang kini dihadapi oleh Muxin adalah mengatasi trauma psikologi anaknya yang kerap terjadi. Dokterin atau pengajaran yang dilakukan oleh Wahyu sangat berdampak bagi Gumintang. Bagaimana tidak, perubahan perilaku yang signifikan pun terjadi pada Gumintang. Perilaku hal tak biasa yang kerap dilakukan oleh Gumintang selama mengikuti kegiatan ini pun dikuatkan oleh Ketua MUI Kabupaten Garut. Sudah ada orang tua seseorang melihat tindak tanduk anaknya masa aneh. Masa aneh tidak biasa-biasanya. Semacam contoh, tadinya lagi sekolah mengikuti jam pelajaran termasuk di masa pandemi. Jadi, bahkan mengatakan saya akan keluar dari sekolah pernah itu ya. Dimana menurut anaknya bahwa orang tuanya yang menyakini NKRI itu, yang mengakui NKRI itu, itu salah. Itu to good. Menyakini NKRI ada kapir kan itu. Sebelum kami melakukan klarifikasi kepada Muxin melalui sambungan telpon, ternyata Muxin pernah membeberkan tentang bagaimana sang anak perlahan-lahan berubah perilakunya. Hingga pada akhirnya terbongkar jika sang anak ternyata sudah dibayat oleh jaringan negara Islam Indonesia. Dan inilah pengakuan Muxin kepada tim TV One. Pas jadi adakannya pertemuan di kantor Kelurahan Suka Menteri Garut, Jawa Barat. Ya, kalau dulu dia mengaji ke Masjid Al-Mugni itu dari 2018. Cuma saya tidak menaruh curiga, karena saya sangka itu pengajian pada umumnya lah. Terus, kurun waktu sampai 2019, tidak ada curiga juga. Cuma memang ada semacam perbedaan-perbedaan di anak. Sering, kadang jarang pulang gitu kan. Jarang pulang. Kalau di telepon, HP-nya dimatikan. Tapi sebelum peristiwa ini, sempat dulu adu argumen dengan kakak-kakaknya, dengan mamanya, dengan saya sendiri sebagai bapaknya. Dia merasa terbojokan bahwa apa yang dipahamkan oleh dia itu mendapat perlawanan dari keluarga. Jadi dia merasa keluarga ini tidak mendukung dia. Setelah itu, saya bilang, tolong hadirkan. Pimpinan, adik, orang yang dituakan atau siapa, biar orang tua ini tahu. Tabayun waktu itu diadakan di rumah. Sebelum di Kelurahan? Belum. Jadi itu Tabayun kedua. Yang pertama itu datanglah dari kelompok NII. Kenapa saya bilang NII? Karena orang, anak saya mengatakan NII. Ada semacam perbedaan-perbedaan lah. Dia seperti mengkapirkan di luar kelompok mereka, itu kapir. Seperti anak saya disuruh sholat, dia tidak mau berjamaah dengan jamaah pada umumnya. Datang perlawanan dari kelompok mereka ke rumah. Saya tanya, maksud Anda ini bagaimana merekrut anak saya? Dia bilang, katanya syariat Islam ini belum ditegakkan. Dan perlu ditegakkan. Harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Akhirnya, saya bilang, yaudahlah. Kalau memang mau berhujah sesuai ayat, saya bukan ahlinya. Karena saya tidak menguasai bidang tersebut. Tolong jangan ganggu anak saya lagi. Karena saya sebagai orang tua tidak ridho. Anak saya ikut dengan Anda. Dengan kelompok Anda. Tapi perilaku anak saya setelah kejadian itu bukannya tambah baik. Tambah menjadi-jadi. Pengakuan mengejutkan muncul dari si Rojul Munir. Bagaimana tidak, terbongkarnya adanya kegiatan bayat negara Islam Indonesia di Masjid Al-Muhni menjadi acuan agar pemerintah daerah menjadi terbuka terhadap adanya dugaan gerakan negara Islam Indonesia yang disinyalir masih bergerak di bumi Garut, Jawa Barat. Yang saya tahu, laporan dari kita ini semacam tidak menyakinkan mereka. Karena memang di kami tidak punya data yang betul-betul bisa dipetanggungjawabkan sebetulnya. Kenapa? Karena masyarakat yang lapor, termasuk 10 MUI kecamatan yang lapor ke kami, cuma bicara laporan lisan saja, manakala mau ditabayun, mau dikompol, tidak para pihak. Mereka tidak mau. Ada sebuah ketakutan, atau dibunuh, atau di ancam, apa akan itu. Ini jadi persoalan. Maka pemerintah daerah, pimpinan daerah kayak kurang percaya terhadap orang lain. Bahkan ada yang bicara, jangan membahas ini, jangan menangani masalahnya. Ini sensitif katanya.